Hai ini pun wujali pun khusus menikau istilah eh patah pencerahan harap-harap tetes ingin nah keresanipun manah menikau tanpa adem kita melampai kesang yang semakin panas menikau Alhamdulillah dah engkang kalau anuniku konten sebuah dalil wainakullah saya insikol wasikol lukulubuhum bentik rilalahan ikutus pundi caranya pun mengerapakan apa langsung otodidak astagfirullahaladz ada piat khusus cara khusus untuk mengamalkan dalil ini alat pencuci hati itu berpikir mengingat Allah alias rinsu hati itu dikir dikir di hadis lain Nabi berusabda dikir hati itu koyok kelambi dikir air tambah rusuk tambah rusuk ngetel alias itu diumbah nah alat pencuci hati yang diumpamakan diibaratkan pakaian ini konek peletuk ngetel ambu itu rinsu itu wikrullah pikir ini modelnya apa cara berpikir ya cara berpikirnya selalu kalau sudah masuk wilayah wikrullah itu harus ada pembimbing sebetulnya kalau redaksi pikir semua sudah tahu ya la ilaha ilallah dan atau Allah Allah hanya saja toriqohnya cara berpikir la ilaha ilallah yang benar dan baik atau cara berpikir Allah yang benar dan baik kemudian yang hasilnya itu atau buahnya itu langsung bisa dirasakan nah ini yang harus dibimbing karena Nabi bersabda barang siapa yang berpikir la ilaha ilallah barang siapa yang misalnya berucap la ilaha ilallah wamaskanuhu napsuhu gun gun metune ucapan ini napsu ini bahwa munafib Hai iku wong munafik tiket tapi mutasi munafik Iya soposing ucap la ilaha illallah lisaneng ucap la ilaha illallah tapi ngoni-gon metune ucapan goni metu itu nafsu bahwa munafik Nah untuk membedakan dari itu lampu atau bukan selalu buahnya buahnya atau hasilnya atau rasanya selalu-selalu hasilnya itu kalau nggak nurnar kalau tidak menghasilkan nur yang menghasilkan nar artinya semakin berpikir semakin nah semakin tinggi kemunafikannya semakin banyak apinya semakin GR semakin sombong bangga diri penyakit-penyakit hati semakin banyak semakin kuat dan dia ada yang tidak merasa ada yang merasa tapi tapi kaisa kaisa buji ada yang tidak merasa nah inilah maka harus di harus digurukan harus dirimbing oleh ahlinya harus harus dinilai hasil dari berpikir dan ibadah lain itu harus ada yang 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 mengarahkan meningkatkan lagi dan lagi dan terus jadi nggak bisa dari umpama mendengarkan ceramah Pak Yai si Anu umpamanya dikirim kok iseng garing ini nggak nggak bisa gitu apa harus statusmu antara harus ada ikatan murid guru dulu apa ya bisa langsung kalau bertanya apa nggak bisa dengan mendengarkan ceramah dari media televisi atau melalui internet dan sebagainya sekarang gini kenyataannya di lapangan bagaimana kira-kira kira-kira kalau survei lapangan gitu dengan sekedar mendengar melalui media televisi atau internet sekarang opo-opo kali mbak Google kemudian survei lapangan membuktikan kira-kira yang berhasil menjadi baik atau berbuah amalannya itu amal pikirnya itu dengan yang nggak buah-buah nggak berbuah-berbuah ini kira-kira banyak yang mana bagi lapangan tidak banyak yang tidak berbuah apa itu termasuk efek samping apa gitu apa efek samping dari berdikir tanpa digurukan yang satu efek termasuk efek sampingnya apa ada efek samping dari berdikir selalu bukan hanya berdikir kalau efek samping semua ibadah apapun itu setiap kebaikan setiap amal soleh itu ada efek sampingnya yang harus diantisipasi dan kalau terlanjur kena efek samping harus bila sakit berlanjut hubungi dokter berarti bisa dikatakan yang tidak terbimbing itu dikenal tidak bernilai cuma bisa seperti itu tapi ya kebanyakan begitu enggak semua tapi tapi mayoritasnya begitu sekarang bisa dikatakan yang berdikir itu bernilai harus berdikir yang seperti apa ya ini memang ya sekali lagi harus punya guru kalau dikirnya kalau kalau redaksinya ya kalau la ilah ilallah ya Allah Allah hanya saja bagaimana cara cara berdikir agar diterima oleh Allah ini kabel-kabel ibadah itu ada syarat rukun ada adat syarat itu sebelum melakukan rukun itu ketika melakukan adab itu sebelum ketika sesudah ini adab itu ulangnya lebih luas seringkali dan kebanyakan sisi adab berdikir atau adab beribadah secara luas yang kurang wawasan atau kurang pengetahuan umumnya orang awam kakro adabi ya harus ada sepeda nomor satu atau semua amal soleh yang paling menentukan yang diterima tidaknya itu adalah adabnya 82% dari adab bisa dikatakan pikir tanpa disertai dengan ilmu yang mendukungnya tidak pernah berhasil betul itu bukan pikir saja semua kebenaran dan kebaikan harus dilandasi dengan ilmu yang benar siapa yang beramal soleh mengerjakannya itu tanpa didasari ilmu yang benar dan baik secara amali ya pengamalan maka amal solehnya itu amalnya itu ditolak nggak diterima ini apa saja lebih-lebih pikir karena dikir ini lebih halus lebih karena nih penggawaiannya hati bukan lisan-lisan ini lisan ini gimana ngelinga hati tahu belajar itu berkir itu penggawaiannya anggota tubuh yang namanya hati jadi seperti masjid begini sebagai mahasiswa di tengah-tengah kesibukan masih bisa memasakkan dikir berarti gini oh siapa saja bisa omgrikir itu mahaluhu filqalb tempatnya itu dihati kapanpun dimana dikir itu salah satu bukan salah satu semua amal soleh itu muaranya ke dikir iya bagaimana caranya ketika kita kalau semua amal soleh atau aktivitas bisa dikatakan aktivitas itu mengarah ke dikir itu tentunya ada sebuah cara yang harus kita pahami atau kita jalani ya ya maka kita bikin menjadi 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 amal soleh atau amal ibadah yang nomor wahid itu karena semua amal ibadah ditentukan dikirnya contoh sholat sholat di Trimoga itu yang menentukan adalah ketika sholat sholat itu berdikir enggak ketika sholat itu banyak ingatnya apa banyak lupanya Hai begitu pun puasa diantara sepuluh orang yang berpuasa itu siapakah yang kemungkinan yang paling diterima adalah yang banyak berdikirnya ketika puasa itu begitu pun saja kau zakat ya kesadaran atau ketika sadaqa zakat itu banyak bikinnya begitupun haji umroh alias simbol niat mikir itu simbol niat di amal soleh itu amal soleh itu harus dinamal amalu bin Nian harus didasari dilandasi oleh niat yang benar dan baik jika niatnya tidak menerbaik yowes kak kak kandung alik niat ikon itu hati apodamik ngunik dikir itu asli ninggonik untuk arti tutun dolisa lebih dengan maka dengan makna niat eh diket berpikir dengan makna ingat ya terus Hai apa yang saya ingat banget itu apa yang atas nafat Allah Allah gitu apa gimana itu ya itu makanya harus didiskusikan arti ingat ini luas sekali bisa ingat status kita bahwa kita ini hamba Oh dengan kesadaran iya alias sadar ingat dalam arti sadar-sadar bahwa aku ini makhluk aku ini diciptakan ada yang menciptakan ku Oh kesadaran kesadaran termasuk dikir beliau yang salah namanya kami kadang-kadang kan ada kita tuh kadang-kadang yang terjadi bahwa berikut harus membunyikan lafat maya ini orang awal iya yang di sini aku jelaskan aslinya dikir itu tempatnya di hati bukan di lisan ini belum zikir la ilaha illallah Allah Allah belum belum zikir dari yang sesungguhnya masih pemanasan bari-barian barisnya 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 kita pikirnya sudah seperti fikir ya yang memang bagian dari dikir tapi dikir lisan itu berpahala dan tidaknya ditentukan hati karena hatinya nggak ikut ya bisa isok malah kita saya tidak bernilai bisa efek samping dari tambah bangga tambah tambah pamer tambah 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 belas tambah sok suci tambah sok sok dekat dengan Allah tambah sok anak-anak ini efek sampingnya Terima kasih telah menonton!